yang sesuai dengan namanya. Makanya untuk istilahnya itu mengembalikan makna sebelumnya, melirik sekilas makna yang terkandung di dalam lahfad fadl, maka diberikan lah liplah. Beda kalau misalkan si orangnya itu, si fadlnya itu ternyata kelakuannya tidak mencerminkan lahfad fadl. Maka tidak berhak untuk diberikan alih liplah. Kalau misalkan Ja'al Fadlun telah datang si fadl, berarti memang biasa saja. Fadl disitu hanya sebuah nama saja. Tapi kalau misalkan Ja'al Fadlun, mungkin nama aslinya adalah fadlun. Mungkin nama aslinya adalah fadlun. Mungkin nama aslinya adalah fadlun. Tapi, dan ini masuk ke dalam halnya itu Zaida ya. Tapi, karena orang melihat si fadl ini memiliki kebaikan atau kelebihan dibandingkan yang lain, mungkin sesekali orang itu untuk mengingatkan orang lain bahwasannya yang namanya fadl itu sama dengan lafadnya yaitu fadlun, fadlungoh, dan seterusnya misalkan. Maka, orang itu sesekali menambahkan alih liplam ke si fadl. Ja'al fadlu telah datang, al-fadl. Jadi, lilamil asal itu seperti itu. Seperti fadl, al-haris, kemudian an-nu'man, ya. Nah, al-haris, an-nu'man, dan seterusnya, ya. Nah, itu juga sama. Bisa haris, bisa al-haris. Bisa nu'man, bisa an-nu'man. Tergantung, apakah orang yang diberi nama dengan haris itu mencerminkan makna dari haris atau tidak. Kalau ternyata mencerminkan makna dari haris, sesekali bisa ditambahkan alih liplam. Fadli kruzah wahal fuhusiyah. Maka, menyebutkan alih liplam atau menghapusnya itu sama saja. Maksudnya adalah sama-sama ma'rifah. Ya, fadlun, nama orang ma'rifah. Al-fadl, nama orang ma'rifah juga. Wa qauluhu wa zikruzah wahasbuhu mimanu kida'al abni malikin wa kanal afdolu ya'an yakula perkataan beliau wa zikruzah wahasbuhu wal farqubainahu ma'annahu izakala wahasbuhu ma'na zalika anahu al-asru fi anjuzka. Perbedaan antara keduanya katanya jika beliau mengatakan wahasbuhu dan penghapusan al, penghapusannya, maknanya adalah bahwasannya hukum asalnya itu adalah disebutkan. Hukum asalnya itu harus ada al-nya. Kalau beliau mengatakan menyebutkan al atau menghapus al, maka sama saja. Nah kalau beliau menggunakan lafad hadfu berarti asalnya itu semuanya ada al-nya padahal enggak. Gitu katanya ya. Wa izakala watarkuhu ya jika beliau mengatakan watarkuhu ya fal aslu fihi anjuzka. Hukum asalnya itu adalah ditambahkan saja. Sekedar ditambahkan. Ya. bukan harus disebutkan tapi sekedar ditambahkan saja. Jadi bisa ditambahkan bisa. Al itu ya hanya masuk ke isim bukan isim itu sendiri. Gitu ya. Jadi ada al tidak ada al tetap ma'rifat. sumabah adazali katakala ma'ala alami bilgolabati mimma fihiya. Kemudian setelah itu beliau berbicara mengenai isim alam bilgolabah yang di dalamnya golabahnya itu yang di dalamnya ada aliplamnya. Alam bilgolabah itu ya golabah itu berarti sudah mendominasi seperti kalau misalkan berkata Ibnu Hajar di dalam al-fat ketika disebutkan al-fat maka semua yang mempelajari yang pernah mempelajari ilmu hadis akan tahu al-fat hadis itu adalah fat fulbari jadi ketika disebutkan satu al-fat maka sudah hanya itu saja yang terbayang oleh orang-orang itu yaitu ya lafa tertentu yaitu fatulbari seakan-akan fatah-fatah yang lain itu kalah ya jadi dominannya itu ke situ kalau pakai aliplam terkadang sebuah nama itu dengan golabah ya baik modelnya yang dimudofkan ya atau disertai dengan al- al-akobah kalau yang dimudof seperti misalkan ibnu umar ya ketika disebutkan ibnu umar maka yang dominan ya yang dipahami oleh orang itu siapa emang umar anaknya cuma satu enggak umar itu anak laki-lakinya itu banyak tapi ketika disebutkan ibnu umar yang terbayang siapa abdullah abdullah bin umar bin khotab abdullah bin umar ya abdullah bin umar ini yang ketika disebutkan ibnu umar ibnu umar kan modelnya mudah-mudah ilai ya ketika disebutkan ibnu umar udah langsung ke satu orang dominannya itu langsung anak-anaknya umar yang lain itu dianggap itu bukan ya dianggap enggak ada jadi ketika disebutkan ibnu umar udah langsung ke abdullah gitu ya ibnu abbas ibnu umar kalau yang ada alif lamnya seperti al-fatah kemudian al-akobah gitu ya wahadfu al-zi intu nadi au-turif au-jib wafi guairihima kotan habib alif lam ini ya jika engkau mau nyerunya memanggilnya atau dimudofkan maka si alif lam ini harus hilang gitu ya jadi harus dihilangkan dulu misalkan ya al-fadl kalau dipanggil hilangin dulu alif lamnya gitu ya eh fadl ya fadl jangan ya fadl enggak atau dimudofkan maka si alif lamnya harus hilang wajib iyalah mudupkan enggak boleh ada alnya ya dan diselain dua kondisi yang tadi yaitu kondisi dipanggil dan kondisi dimudofkan kotan hazib terkadang dihapus terkadang gitu ya wabihazah intahakalamuhu alahazal babi fazakaramin anwai'al dengan ini selesai ya pembicaraan beliau mengenai bab ini beliau menyebutkan diantara macam-macam al itu adalah fazakaramin anwai'al al ya yang pertama adalah al almu'arrifata al yang memakrifahkan wazakarau'al al-za'idata kemudian al-za'idah wabakiyamin anwai'ha nau'un lam yazukuruhuna ya anwai'al disitu tulisannya kurang alif tersisa dari macam-macam al itu tersisa dari macam-macam itu tinggal satu jenis lagi yaitu al-al-mausullah ya al-al-mausullah al-aldati bimakna al-dazi al-al-mausullah itu al yang artinya sama dengan al-dazi yaitu yang apa al yang ada di isim fa'il di isim makmur wa'udruhu fi zalika wadihu uzur beliau tidak menyebutkan al-al-mausullah itu jelas sekali kenapa wa'huwa'annahu zakarau'ha qablakolilin fi babi al-asma'il mausullah yaitu bahwasanya beliau telah menyebutkan al-al-mausullah ini ya gak terlalu lama tadi barusan sebelum bab ini ya yaitu di bab al-asma'il mausullah fi qaulihi di perkataan beliau waman wama'wa'al-tusawi ma'zukir ma' kemudian ma' kemudian al ya setara dengan apa dengan tusawi ma'zukir setara dengan ma' gitu ya setara dengan apa-apa yang sudah disebutkan tadi di isim bab mengenai isim mausul itu kan ada ya mausul itu ada yang muhtas ada yang mushtarok man kemudian ma' itu isim mausul yang mushtarok nah al ya al-mausullah itu juga termasuk yang isim mausul mushtarok udah dibahas kemarin ya yaitu al yang masuk ke isim fa'il itu adalah isim tapi al yang masuk ke al-baytu itu adalah huruf al-baytu alnya huruf baytunya isim ya al-katibu alnya isim katibunya isim gitu maksudnya ya karena al yang ada di isim fa'il adalah isim mausul kita disini telah selesai dari ya seratus dua belas bayi wajarot adatuhu fazil al-fiyyati telah berlalu telah berlangsung ya kebiasaan ya adatnya para penghafal al-fiyyat apa ala ta'ashiriha a'asyaron kebiasanya itu adalah untuk membagi persepuluh ya dibagi persepuluh seribu bayt kan seribu bayt kalau dibagi sepuluh 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 baytikan perseratus tuh seratus ya kalau persepuluh itu berarti sepuluh ya sepersepuluh dari seribu itu kan seratus ya seratus pertama seratus kedua seratus ketiga dan seterusnya ya ala ta'ashiriha a'asyaron yaitu membaginya membagi al-fiyyat itu menjadi sepersepuluh falu'ushrul awalu yantahi indahum bihazal bayti seratus sepersepuluh yang pertama sepersepuluh dari al-fiyyat ya sepersepuluh dari al-fiyyat yang pertama berarti seratus bayt yang pertama katanya ya selesai di bayt yang barusan gitu ya jadi untuk memudahkan menghafal ya untuk memudahkan menghafal dibagi perseratus bayt seratus bayt nya sepuluh sepersepuluh pertama berhenti disini sepersepuluh kedua berhenti disini gitu ya mind mapping itu ya karena mereka membaginya itu berdasarkan makna bukan berdasarkan hitungan kalau berdasarkan hitungan kan tadi disebutkan ini bayt yang ke seratus dua belas tapi berdasarkan jadi kira-kira lah ya kira-kira seratus bayt pertama tuh stopnya disini karena maknanya satu kesatuan ya setelah ini maknanya beda lagi babnya beda lagi falintiha'u min hazal babi nantahi min ahka min nawil ifrodiya fabil fabil intiha'u min hazal bab nantahi min ahka min nawil ifrodiya dengan selesainya bab al ini maka selesailah kita dari hukum-hukum nahu secara tunggal ya hukum-hukum nahu kata per kata bukan hukum-hukum nahu ketika sudah dalam sebuah susunan kalimat ya nah ay al-ahkam al-latih tata khiduhal kalimatu yaitu hukum-hukum yang ya sebuah kata mengambil hukum-hukum tersebut hukum-hukum perkata ya bukan hukum-hukum ya per jumlah bukan yaitu kata per kata sebelum masuk ke dalam sebuah jumlah nah setelah ini baru dalam sebuah jumlah berikutnya adalah bab mengenai ibtidak ya disitu dimulai pembicaraan mengenai hukum-hukum nahu yang taklidiyah ya itu hukum-hukum yang sebuah kata mengambil hukum-hukum tersebut setelah si kata tersebut masuk ke sebuah jumlah kalau tadi sebelum ya seratus seratus bayat pertama itu hukum-hukum mengenai silafat itu seratus berikutnya hukum-hukum ketika silafat itu ketika satu lapat dimasukkan ke dalam jumlah dan dan ibn malik beliau memulai pembicaraan mengenai hukum-hukum nahu tersebut dimulai dengan jumlah ismiah kemudian nanti setelah ini beliau berbicara akan berbicara mengenai hukum-hukum nahu di dalam sebuah jumlah fi'liah jadi di dalam jumlah ismiah dulu diselesaikan tetek bengeknya ya memutada khobar tetek bengek memutada khobar dan seterusnya baru fi'l fa'il ya mana baru satu fahazah wal-bab busamin min abuwa biha zihil al-fi'atil mubarak ini adalah bab yang kedelapan dari bab-bab al-fi'ah yang diberkahi ini bab apa wahwa bab bulib tidak yaitu bab mengenai mubtada wakada' akadahu ibnu malikin rahimahum lahu ta'ala fisal sinabaitan bab mubtada ini beliau susun di dalam 30 bait zakarofi hitis'a masailah beliau menyebutkan di 30 bait ini 9 permasalahan hal ula yang pertama adalah ta'riful mubtada'i definisi mubtada kemudian wasaniyatu yang kedua adalah ya na'ul mubtada'i macam-macam mubtada jenis-jenis mubtada kemudian asali satu yang ketiga adalah khati'ul mubtada' pemutus mubtada' gitu ya kemudian yang keempat adalah ta'riful khobar definisi khobar yang kelima anwa'ul khobar kemudian yang keenam wasari satu alib tida'u binakirotin ya mubtada' dengan yang sesuatu yang nakirot kemudian asabi'atu yang keenam ta'khirul khobari watakdimuhu mengakhirkan khobar dan mendahulukan khobar asal minatu yang ke delapan hazbul mubtada'i wal khobari penghapusan mubtada dan khobar atas siatu yang kesembilan al-ikhbaru biaksaro min khobarin memberikan khobar dengan lebih dari satu khobar khobarnya lebih dari satu atau ta'adudul khobar beliau mulai dengan definisi mubtada beliau berkata mubtada'un za'idun wa'azirun khobar ya beliau gak memberikan definisi yang bla 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 enggak beliau definisinya itu dengan contoh mubtada contohnya adalah za'id dan azirun itu adalah khobarnya jika inkulta za'idun azirun maniktazar jika engkau mengatakan ya jika engkau menyusun sebuah ucapan sebuah kalimat za'idun azirun maniktazar maka za'idun mubtada'nya azirun berarti disitu adalah khobarnya jadi mubtada itu ya karena za'idun itu isim berarti mubtada itu adalah isim yang diletakkan di awal ucapan dah itu berarti mubtada ya azirun maniktazar itu adalah penyempurnanya itu adalah khobar sumabayyana naw'ayil mubtada'i faqwala kemudian bilang menyebutkan dua macam mubtada ya mubtada itu ada dua macam mubtada lahu khobar dengan mubtada lahu fa'ilun atau naibu fa'il saddam saddal khobar wa'awalu mubtada'un wasani fa'ilun ag'nav ya fa'ilun ag'nav fi asharin zani yang pertama itu adalah ya mubtada' kemudian yang kedua itu adalah fa'il ini itu ya puyeng-puyeng dah loh ya jadi oke lihat disini ya fi asharin zani seperti misalkan di dalam contoh kalimat asharin zani zani disitu hazani ya asalnya disini syara asharin zani ya asharin zani nah asharin zani zani disitu posisinya ya itu bukan jadi khoba zani disitu ya posisinya adalah jadi fa'il dari sahari karena syarin disitu adalah ya kalau di dalam syarab itu isim fa'il dari ya sarol yasri ya berjalan di malam hari ya asharin zani wakis wakastifhamin nafyu wakod yaju zunah hufa izun ulur rasyad oke gini ya kalian mungkin taunya itu mubtada khobar itu yang biasa saja misalkan seperti ya atau almasjidu kabirun ya albayitu ya wasiun gitu ya gak itu albayitu disitu mubtada ya kemudian wasiun disitu khobar atau muhammadun ahuka muhammad adalah saudara kamu ya itu mubtada yang memiliki khobar ya nah ada juga yang satunya lagi mubtada yang memiliki fa'il kalau misalkan si mubtadanya adalah isim ma'il ya contoh misalkan azahibun ahuka azahibun ahuka nah ya maka ya kalau muhammadun ahuka ini pasti muhammadun mubtada ahuka khobar ya tapi kalau azahibun ahuka aknya disitu istifham zahibun secara sorob itu adalah isim fa'il zahabaya zahibun ya gak nah kemudian si isim fa'il di dalam ilmu sorob ini kita taruh di awal kalimat ya sebelumnya ada istifham azahibun kemudian ahuk setelahnya ada ahuka apakah zahibun disitu jadi khobar ya mukoddam atau zahibun disitu mubtada bisa dua-duanya ya ini yang pertama seperti yang kalian tebak azahibun ahuka ahuka mubtada mu'akhor zahibun khobar mukoddam boleh tapi bisa juga ya azahibun ahuka zahibun disitu mubtada ahuka disitu fa'il ya ini yang disebut dengan mubtada lahu fa'il saddam saddal khobar karena mubtadanya isim fa'il maka ahuka jadi fa'ilnya ya fa'il dari isim fa'il gitu ya nah khobarnya mana nah kalau zahibun disitu adalah mubtada kemudian ahuka disitu adalah khobar apa fa'il nah khobarnya mana gak perlu gitu ya makanya disitu dikatakan wa'awalu mubtadan wasani fa'ilun agna ya maka dengan fa'il tersebut agna udah cukup gak butuh kepada khobar lagi kenapa karena kalimatnya sudah sempurna gitu ya kemudian kemudian wakis wakastifhami annafiyu wakod kiaskan ya ini kalau menurut Magham Basro menyusun mubtada lahu fa'il senda masad dalhobar ini harus didahului oleh istifham ya nah atau didahului oleh yang seperti istifham seperti annafiyu ya wakoryaju zunah hufa'izun ulur rasyad tapi terkadang boleh juga tanpa istifham tanpa adatul istifham dan tanpa adatul annafiyu seperti misalkan fa'izun ulur rasyad fa'izun mubtadanya ulur rasyad ya disitu jadi fa'ilnya khobarnya mana gak perlu isif ada tulis istifhamnya mana gak ada itu kufah ya kalau Magham Basro tetap harus ada istifhamnya kemudian wasani mubtadan wazal wasfu khobar infisiwal ifrodi tipkonistakor lafad yang kedua jadi mubtada dan si wasap itu jadi khobar jika selain mufrod ya gitu jika selain mufrod yang tersusun ya maka lafad yang kedua disitu jadi mubtada dan si wasap disitu jadi khobar contoh misalkan ya nah contoh misalkan begini tadi kan ya azahibun ahuka kalau ya azahibun ahuka yang robnya ada dua azahibun khobar mukondam ahuka mubtada muakhor ini rob yang satunya lagi zahibun mubtada ahuka fa'ir oke sekarang ya kalau dua azahibani ya mungkin ahuka dong ya azahibani ya akhowaka nah kalau dua seperti ini azahibani maka yang pertama yaitu si wasaf azahibani ya itu jadi khobar ya kemudian kemudian akhowaka disitu jadi mumtadam akho jadi ini memang mumtadalah fa'ir saddam sadal khobar itu konsepnya itu bermula dari jumlah fi'liya yang namanya jumlah fi'liya yang namanya jumlah fi'liya fi'ilnya tunggal fa'ilnya terserah jadi ketika saya mengatakan azahibun akhwaka azahibun akhwaka ini sama dengan azahaba akhwaka zahaba fi'il akhwaka fa'il nah cuman fi'il zahaba itu diganti dengan isim fa'il zahibun azahibun akhwaka nah sekarang lihat jumlah fi'liya ya azahaba akhwaka bisa kemudian azahaba akhwaka bisa kemudian azahaba ikhwaka bisa jadi fa'ilnya mau satu dua ataupun banyak ya maka zahabanya disitu tetap tunggal fi'ilnya ya enggak jumlah fi'liya kan kayak gitu ya enggak nah berarti ketika saya mengatakan azahibun akhwaka berarti akhwaka fa'il zahibun mubtada kalau sama-sama satu ikhwaknya ada dua ya akhwaka fa'il maksudnya zahibunnya tunggal akhwaknya tunggal maka ikhwaknya ada dua zahibun ya mubtada akhwaka fa'il atau ya zahibun khobar muqondam akhwaka mubtada mu'akhor sekarang azahibun akhwaka atau azahibun ikhwatuka maka zahibun pasti mubtada akhwaka ikhwatuka jadi fa'il ya enggak enggak mungkin ya azahibun ikhwatuka ikhwatuka mubtada mu'akhor zahibun khobar muqondam itu enggak mungkin kenapa karena mubtada dengan khobar jumlahnya harus seimbang sedangkan zahibun tunggal ikhwatuka banyak enggak seimbang ya berarti ketika azahibun ikhwatuka maka zahibun mubtada ikhwatuka fa'il gitu ya nah sekarang kalau azahibani atau azahibuna ikhwatuka ya kalau azahibuna akhuka enggak mungkin ya azahibuna akhuka enggak mungkin zahibun banyak akhuka satu enggak mungkin maka azahibuna ikhwatuka nah kalau seperti ini azahibuna ikhwatuka maka ya zahibuna enggak mungkin jadi mubtada gitu ya kemudian ikhwatuka jadi fa'il itu enggak mungkin karena jumlah fi'ilnya ya fi'ilnya harus tunggal sedangkan zahibun banyak jadi enggak cocok nah kalau azahibuna ikhwatuka kalau seperti ini berarti azahibuna ya si isim fa'il si whatsapp ini berarti jadi khobar mukoddam ikhwatuka jadi mubtada mu'asal ya wahsari mubtadan azahibuna ikhwatuka nah yang kedua yaitu ikhwatuka mubtadan jadi mubtada wal wasfu wazal wasfu dan yang ya memiliki sifat atau sifat ini yaitu azahibuna khobar jadi khobarnya ya mukoddam mukoddam wahod infisi wal ifrodi timkonistakor kalau di selain yang dua di selain yang tunggal yaitu dua ataupun jamak maka ikhwatuknya seperti itu oke kemudian warofa'u mubtadan bilim tidak semabayana rofi'al mubtada'i warofi'al khobari kemudian dia menjelaskan mengenai yang merofakan mubtada dan yang merofakan khobar dia berkata warofa'u mubtadan warofa'u mubtada'an bilib tidak kazaka rofku khobarin bil mubtada mereka orang-orang Arab atau orang-orang Arab merofakan mubtada'i itu dengan ibtidah begitu juga mereka merofakan khobar itu dengan mubtada ini mazhab yang dipilih oleh Ibn Malik bahwasannya segala sesuatu kondisi isim itu kan marfu' mansum majurur ya enggak kondisi isim itu marfu' mansum majurur ya enggak nah isim jadi majurur karena ada penyebabnya yaitu ya rukjar ataupun mudok isim jadi mansum karena ada penyebabnya yaitu inna atau fiil-fail ya enggak nah isim jadi marfu karena tidak ada penyebabnya gitu ya ada penyebabnya marfu'nya isim pun ada penyebabnya ya tergantung marfu'nya apa nih kalau dijadikan fa'il fa'il kan marfu ya penyebab marfu'nya adalah fiil jah'ah muhammadun kenapa muhammadun dimarfukan ya yang menyebabkan mudokadaun jadi marfu' itu karena fiil jah'ah muhammadun jah'ah nah sekarang kalau dibalik muhammadun jah'ah nah apa yang menyebabkan muhammadun menjadi jah'ah eh sorry menjadi marfu' ya penyebabnya adalah jah'ah setelahnya oh enggak ya penyebab itu harus duluan kalau kalimatnya jah'ah muhammadun baru jah'ah menyebabkan muhammadun menjadi rofa' tapi kalau muhammadun jah'ah apa yang menyebabkan muhammadun menjadi rofa' padahal sebelumnya kosong ya itulah ya ibtidak itu seperti itu ibtidak itu berarti di awal yang namanya di awal berarti sebelumnya kosong jadi ya kalau kita komparasi antara jah'ah muhammadun dengan muhammadun jah'ah penyebab rofahnya beda ya kalau jah'ah muhammadun penyebab rofah muhammadun adalah fi'il jah'ah berarti penyebab rofahnya zohir terlihat tapi kalau muhammadun jah'ah muhammadun mudarisun muhammadun maridun dan seterusnya muhammadun jadi rofah penyebab rofahnya apa penyebab rofahnya adalah ketiadaan ya kata sebelumnya atau dia diletakkan di awal ya berarti penyebab marfu dari muhtada itu adalah sesuatu yang maknawi gak bisa dilihat oleh mata yaitu kondisi dia dijadikan awal kalimat itu yang menyebabkan si muhtada menjadi marfu gitu ya nah kalau yang menyebabkan khobar menjadi marfu itu apa ya si muhtadanya ini madhab yang dianut oleh yang dipilih oleh beliau ya yang menyebabkan muhtada marfu adalah ibtidak sesuatu yang maknawi yang menyebabkan khobar menjadi marfu adalah si muhtada ya jadi ibtidak menyebabkan muhtada menjadi marfu kemudian muhtada sendiri menyebabkan khobar menjadi marfu ya ada juga yang muhtada jadi marfu disebabkan oleh khobar khobar jadi mampu disebabkan oleh muhtada jadi dua-duanya saling memarfukan ada yang berpendapat seperti itu ada juga yang muhtada dan khobar menjadi marfu muhtada jadi marfu karena ibtidak sesuatu yang maknawi khobar juga jadi marfu karena ibtidak sesuatu yang maknawi ada yang seperti itu tapi madhab yang kita pakai muhtada jadi marfu karena ibtidak sebelumnya kosong di awal kalimat khobar jadi marfu dikarenakan muhtada kemudian beliau mendefinisikan khobar maka Allah beliau mengatakan khobar itu adalah sebuah bagian yang menyempurnakan faidah jadi dengan bahasa lain khobar itu adalah bagian yang menyempurnakan kalimat bagian yang menyempurnakan dengan muhtada sebuah kalimat atau bagian yang dengan muhtada kalimat menjadi sempurna atau dengan bahasa lain khobar itu adalah penyempurna kalimat contohnya seperti Allahu barun Allahu muhtada barun khobar kalau tidak ada khobarnya ngambang sepanjang apapun muhtadanya kalau tidak ada khobarnya ngambang dan itu terasa oleh lewat bicara bicara misalkan kalau saya mengatakan ya akhi alba itu nunggu-nunggu lama lu mau ngomong apaan kok cuman alba itu doang nah itu muhtada tanpa ngobar ngegantung gitu ya ya akhi alba itu baik saudaraku rumah tersebut adalah rumahku itu baru itu ada khobarnya ya nah tapi kalau ya akhi alba itu berhenti aja gak ada terusannya berarti gak ada khobarnya berarti gak sempurna walaupun panjang kalau tidak ada khobarnya tetap gak sempurna ya akhi alba itu kabiru aladhi amam madrasati panjang itu kalimatnya sebenarnya gak kenapa karena tidak ada khobarnya eh bro rumah yang besar rumah yang besar yang ada di depan sekolah kita misalkan berhenti aja disitu ya ngambang nanggung berarti belum sempurna kenapa karena tidak ada khobarnya walayadisyahida dan saksi-saksinya dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sebagai saksi kemudian sumabayana anwa al-khobari kemudian bila menyebutkan macam-macam khobar wa mufra dan yati wa yati jumlah khobar itu ada yang datang dalam bentuk mufra ada yang datang dalam bentuk jumlah dan yang dimasuk dengan mufra disini bukan isi mufra secara kuantintas tapi mufra disini maksudnya adalah bukan susunan bukan jumlah disini mufra lawannya adalah jumlah bukan mufra lawannya musanna bukan nah khobar itu ada yang khobar mufra ada yang khobar jumlah ya nah untuk yang khobar jumlah hawiyatan maknal dari si kotlahu maka si khobar jumlah itu di dalam khobar jumlah harus mengandung ya sebuah makna yang benar tidak mengatakan domir ya kenapa karena ya pengikat jadi harus ada pengikat ya kalau khobarnya berupa khobar jumlah harus ada pengikat pengikatnya apa ya bisa domir bisa yang lainnya pengikatnya pengikatnya di luar motor ya nah hawiyatan maknan ya yang di dalam khobar jumlah tersebut terkandung sebuah makna yang kembali ke si mumtada bisa domir bisa isim pisara dan seterusnya ya kemudian waintakun iyahu maknan iktafa biha kalau si jumlah tersebut adalah mumtada secara makna cukup dengan ya si jumlah tersebut sebagai penyempurna kalimat seperti misalkan nutki allahu hasbi wakafa nah nutki allahu hasbi nutki mumtada allahu mumtada sani hasbi ya khobar mumtada sani mumtada sani dengan khobar jadi khobar bagi mumtada yang pertama yaitu nutki ada korelasi gak? gak ada ya kalau yang tadi ya di dalam khobar jumlah harus ada domir yang kembali ke si mumtada misalkan ya kalau misalkan kita pakai domir karena itu yang lebih lumlah ya misalkan ya Zaidun ya yakro'u al-Qur'ana di dalam yakro'u ada domir huwa kembali ke Zaidun Zaidun dorobahu muhammadun di dalam dorobahu muhammadun ada hu yang kembali ke Zaidun ya Zaidun ya muhammadun fi baytihi si Zaid ya muhammad itu ada di rumahnya si Zaid gitu ya atau Zaidun umuhu mudarisatun ya Zaid ibunya adalah seorang guru nah umuhu hu nya kembali ke Zaidun pokoknya harus ada domir yang kembali ke Zaidun ya oke nah kalau yang kedua ini kalau lafat kalimat yang ada di khobar itu adalah mubtada itu sendiri maka gak perlu domir akh nutki allahu hasbi ucapan saya adalah allahu hasbi allahu hasbi adalah ucapan saya ucapan saya adalah allahu hasbi maka kalau kalimat yang ada di khobar adalah mubtada itu sendiri secara maka maka gak perlu akhid gitu ya oke misalkan begini wasiat saya adalah wasiat saya adalah jangan lupa belajar jangan lupa belajar kan jumlah ya gak dia jadi khobar dari wasiat saya di dalam kalimat jangan lupa belajar ada domir yang kembali ke wasiat gak ada gak ada gak ada korelasi domir antara wasiat saya mugara dengan jangan lupa belajar khobar gak ada hubungannya gitu ya tapi kok boleh diucapkan ya karena jangan lupa belajar adalah isi dari wasiat saya dia-dia juga itu ya kalau khobarnya khobar mufrod jamid ya nah khobar yang mufrod sekarang kita ke khobar mufrod tadi khobar jemud wal mufrod al jamid dengan al mustak khobar mufrod itu dibagi dua lagi ya yang khobar mufrod itu dibagi dua lafad mufrod yang dijadikan khobar yang pertama adalah isim jamid ya maka kalau khobarnya terlupa satu lafad yaitu isim jamid isim jamid tidak menggandung domir farigun kosong dari domir ya seperti misalkan muhammadun ahuka ya ahuka ahuka bukan isim secara sorop ahuka bukan isim fain bukan isim maful ahuka berarti tidak memiliki domir di dalam lafad ahuka kenapa karena dia isim biasa aja ya nah itu khobar mufrod kemudian yang kedua khobar mufrod yang kedua adalah isim mustak isim mustak itu kalau di dalam sorop isim fa'il isim maful sifam musyabah nah ya jadi khobarnya berupa ya isim fa'il kalau tadi isim fa'il yang dijadikan mugdada isim gohir setelahnya jadi fa'il kalau sekarang isim fa'il dijadikan khobar maka isim fa'il yang dijadikan khobar ada fa'il yang enggak itu yang akan dibahas nah kalau khobarnya berupa isim mustak isim fa'il misalkan maka si isim fa'il tersebut memiliki domir yang tersembunyi munculkan si domir tersebut ya kalau khobarnya berupa isim mustak terolah isim fa'il maka munculkan si domir yang terkandung di dalam isim fa'il munculkan secara mutlak kalau setelah si mugdada itu atau kalau setelah si khobar itu ada sesuatu yang bukan untuk si mugdada gitu ya puyeng-puyeng dahulu misalnya begini ya Zaidun mugdada ko imun khobar kalau cuman berhenti di ko imun aja ko imun kan isim fa'il ya ko imun gitu kan ko imun itu isim fa'il nah kalau kalimatnya berhenti di situ Zaidun ko imun aja maka di dalam ko imun ada terkandung domir mustatir ya yang si domir mustatir ini kembali ke si mumdada oke karena setelah ko imun itu kosong oke nah berikutnya Zaidun ko imun jadi ko imun ini merupakan domir kalau setelah ko imun tidak ada alafad yang marfu maka ko imun ini merupakan domir dan domir nya kembali ke si mumdada tapi kalau setelah ko imun ini ada sesuatu isim zohir yang di ropakan maka idealah jadi fail dari si ko imun oke jadi ko imun itu mengandung fail fail nya kalau tidak adalah isim zohir setelahnya yang dimarkukan oleh ko imun berarti fail nya adalah berupa domir yang kembali ke si mumdada kalau setelah ko imun itu kosong maka fail dari ko imun adalah domir kembali ke si mumdada oke tapi kalau setelah ko imun itu ada isim zohir dimarkukan oleh ko imun ya baru disitu fail nya misalkan Zaidun ko imun abuhu ko imun abuhu yang berdiri siapa bapaknya ya nah di dalam ko imun nah di dalam abuhu jadi abuhu adalah fail dari ko imun ya nah ada domir yang kembali ke si mumdada gak ada yaitu zoribuhu abuhu zaidun ko imun abuhu nah abuhu di dalam abuhu ada domir yang kembali ke muktada pas gitu ya nah itu gambaran yang pertama gambaran yang kedua jadi domirnya udah muncul gambaran gambaran yang kedua kalau ada kemiripan misalkan begini zaidun zaidun hamidun doribuhu zaidun hamidun doribuhu kalau berhentinya disini zaid si hamid adalah pemukulnya pemukul si zaid kalau kalimatnya berhenti disini maka yang melakukan pemukulan adalah si hamid zaidun hamidun doribuhu maksudnya hamidun doribuhu yang kembali ke zaidun ya nah oke jadi zaidun yang dipukul nah kalau pengen pelaku jadi pelaku dari doribun ya adalah demir huah-huahnya kembali ke hamidun tapi kalau pelaku dari doribun itu adalah huah-huahnya kembali ke zaidun maka pelaku dari doribunnya huahnya harus dimunculkan jadi begini zaidun hamidun doribuhu huah harus ada huah-lafad huahnya disebutkan oke nah kalau seperti ini zaidun hamidun doribuhu huah maka yang melakukan pemukulan adalah si zaidun doribuhuhnya kembali ke hamidun kalau zaidun hamidun zaidun hamidun doribuhu huah zaid yang mengukul hamid yang bonyok zaidun hamidun doribuhu hamidun yang mukul zaid yang bonyok ya nah oke wah abrizan hu mutlak munculkan si domirnya secara mutlak nah ini kan samar tuh antara zaidun dengan hamidun kan sama-sama muzakar jadi samar wajib dimunculkan tapi kalau mu'anas zaidun aisyah tuh doribuhu zaid aisyah zaid adalah pemukul si aisyah doribuhu hak doribuhu haknya jelas kembali ke aisyah doribuhnya jelas ada domir huah huahnya kembali ke zaidun gak samar tapi disini abrizan walaupun gak samar gak mirip tetap domir huahnya harus disebutkan menurut padahamnya ibu malik jadi tetap walaupun laki-laki dan perempuan itu gak mirip tetap huahnya harus dimunculkan menjadi begini zaidun aisyah tuh doribuh ha huah tetap huahnya huah fa'il dari doribu huah kembali ke zaidun itu ya kemudian kemudian beliau berbicara mengenai khobar dengan sibuh jumlah apakah bisa terjadi atau tidak maka beliau mengatakan dan mereka memberikan khobar dengan zorob atau dengan huruf jar kalau khobarnya berupa zorob atau huruf jar maka mereka meniatkan ya sebelum zorob atau huruf jar itu mereka meniatkan ada lafar yang lain yaitu kainun atau istakoro berlaku untuk semua khobar yang terdiri dari jar manjur atau zorob ketika saya mengatakan Muhammadun vil fasli maka menurut alfiah dan menurut ulama klasik yang lain Muhammadun vil fasli khobarnya itu bukan vil fasli khobarnya itu dihapus apa yang dihapus kainun seakan-akan Muhammadun kainun vil fasli kainun Muhammadun kainun khobar vil fasli jar manjur berkaitan dengan kainun cuman kan orang gak ada yang mengatakan kainun langsung aja Muhammadun vil fasli gitu ya tapi kalau menurut saya saya min Muhammadun vil fasli vil fasli khobarnya udah selesai jadi khobarnya itu bukan kainun yang harus dihapus dihapus dan seterusnya gitu ya kalau beliau simple Muhammadun vil fasli Muhammadun mubtada vil fasli khobar selesai tapi kalau ulama-ulama klasik Muhammadun vil fasli Muhammadun mubtada khobarnya dihapus yaitu kainun kemudian setelah itu jar manjur berkaitan dengan khobar Muhammadun vil fasli asalnya Muhammadun kainun 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 maka saya saya min gak pake kainun kainun enggak gitu ya kemudian sumataka lama alal ihbari bismi zaman kemudian beliau berbicara mengenai memberikan khobar dengan isim zaman dengan zorob zaman walayak walayakun muzaman in khobaron anjusatin wa'in yufin fa'akhdir isim zaman atau zorob zaman tidak mungkin jadi khobar dari isim jussah ya isim jussah isim kalau dilihat dari segi ada sosoknya atau tidak itu dibagi dua ada isim makna yang gak memiliki sosok fisik dan ada isim jussah yang ada sosok fisiknya kalau saya mengatakan alimtihanu sahlun ujian tersebut mudah gitu kan ya gak alimtihanu mubtadak sahlun khobar imtihan itu isim masdar bisa dipegang gak enggak gak bisa ditebak gak bisa dipegang alilmu nafi'un alilmu nafi'un ilmu itu isim ada sosok fisiknya gak ada ilmu itu gak ada sosok fisiknya berarti ilmu itu adalah isim makna ya bukan isim jussah nah yang jussah itu seperti albaytu kabirun karena albayt ada bentuk fisiknya bisa dipegang isim jussah itu sesuatu yang bisa dipegang dilabak dicium dijilat diputer-puter kayak oreo aja nah oke paham isim jussah dengan isim makna kemudian dia mengatakan disini ya mana 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 wala yakunus muzaman in khobaron nah isim zaman drop zaman itu gak bisa jadi khobar anjussah dari isim jussah ya misalkan anak godan ya ustaz saya besok mata udah ruka kapan giliran kamu eh 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 jangan gak gak lagi gajar gitu ya misalkan gilir eh jangan ganggu rinji keterusan dan mata dauru kaya kapan giliran engkau kemudian dijawab anak godan nah itu tuh gak boleh anak godan ya ustaz itu tuh gak boleh gitu ya makanya dokter budian coba aja bilang anak awalan ke dokter budian disalahin nah awalan disitu jadi zorong zaman anak godan saya besok gitu ya nah itu tuh gak boleh jadi harus dauri godan giliran saya itu besok itu baru bisa tapi kalau anak godan kalau di bahasa Indonesia itu bisa tapi di bahasa lebih itu enggak gitu ya mata dauru kaya akhi oh anak godan ya ustaz anak godan godan itu isim zaman zorop zaman anak itu isim yusa ada bentuk fisiknya gak bisa tuh gitu ya kalau isim makna jadi kalau 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 apa kalau isim yusa berarti cuman bisa dikasih hobarnya itu adalah ya zoropnya itu adalah zorop makan isim yusa kalau zorop zaman itu gak bisa anak godan itu gak bisa tapi kalau zorop makan bisa anak amal fasli bisa saya di depan kelas karena amal fasli zorop makan tapi kalau isim ya kalau isim makna zoropnya zorop zaman ataupun zorop makan boleh misalkan al-ilmu misalkan al-istibaru al-yauma atau al-istibaru godan al-istibaru godan ujian itu esok hari bisa al-ilmu huna ilmu itu ada disini bisa gitu ya nah tapi kalau misalkan bisa dipahami ya ada maknanya maka gak masalah memberikan khobar dengan apa zorop zaman untuk isim yusa kemudian bila berbicara mengenai hukum mumtada dengan isim yang nakiro yaitu terjadinya mumtada dalam keadaan nakiro berarti mumtada itu hukum asalnya itu adalah ma'rifah nah boleh gak mumtadanya nakiro ada boleh ada musawirnya musawir itu pemboleh pemboleh ya mana boleh bila berkata wala ya juzul ibtidabin nakiro tidak boleh memulai mumtada itu dengan sesuatu yang nakiro malam tufi selama tidak berfaidah tidak ada maknanya kalau tidak ada faidahnya gak boleh mumtada dengan nakiro berarti kalau ada maknanya ada faidahnya boleh mumtada dengan nakiro apa diantara apa mufidahnya itu ka'inda zaidin namiratun ya di sisi zaid ada namirah gitu ya nah lihat ya inda zaidin ya inda zaidin itu zorob ya khobar mukaddam namirah mumtada nakiro mu'akhar ya gak ya jadi inda zaidin khobar mumtada dan khobar mumtada mu'akhar khobar berarti jumlah tapi kalau namirah inda zaidin titik belum jadi jumlah namirah inda zaidin belum jadi jumlah kenapa karena ya si mumtada danya nakiro ditaruh di depan itu gak boleh jadi boleh itu kalau mumtada danya nakiro ditaruh di belakang kemudian zorob atau jarum majuin dimajuin itu baru bisa jadi jumlah jadi beda filfasli rojulun dengan rojulun filfasli beda kalau rojulun filfasli titik bukan sebuah jumlah bukan sebuah jumlah tapi kalau filfasli rojulun sebuah jumlah bedanya disitu kenapa karena rojulun nakiro rojulun filfasli titik yang nakiro ditaruh di awal itu gak boleh filfasli rojulun baru boleh gitu ya kemudian berikutnya hal fatan fikum nah fatan disitu hal disitu huruf istifham fatan mumtada fikum kobar kok mumtadanya boleh fatan nakiro boleh kenapa karena ada didahului oleh istifham ada hal kemudian berikutnya ada mak disitu navia khilun disitu mumtadanya nanak disitu jadi kobarnya boleh boleh kalau si muktada yang nakiro didahului oleh navia kemudian rojulun minakiromi indana rojulun indana gak boleh rojulun indana gak boleh karena rojulun nakiro indana kobar itu gak boleh supaya jadi boleh indana rojulun dibalik atau si rojulunnya dikasih naat naatnya itu berupa jarmajur karena jumlah atau sibuh jumlah setelah nakiro berarti dia adalah jadi naat nah rojulun minakiromi dan minakiromi disitu adalah naat dari rojulun laki-laki yang minakiromi laki-laki yang termasuk dari golongan orang yang mulia indana ada di sisi kami rojulun minakiromi indana katanya ini beliau sedang menceritakan muridnya yaitu imam annawawi kemudian ya warogbatun filkhoiri khoirun nah kemudian rogbatun filkhoiri itu kan makmul dari rogbatun boleh rogbatun nakiro sebagai mumtada ditaruh di awal mumtada dengan nakiro yaitu rogbatun kenapa karena rogbatun ini disebutkan makmulnya yaitu filkhoiri filkhoiri disitu jadi makmul dari rogbatun seperti misalkan contoh yang lain misalkan misalkan nasrun hakun alayna nasrun hakun alayna nasrun mumtada hakun alayna khobar nah ini gak boleh kalau seperti ini jadi boleh kalau makmul dari si nasrun ini disebutkan nasrun al-muslimina hakun alayna nah itu bisa karena al-muslimina makpulun bihi dari masdar nasrun jadi makmulnya disebutkan kemudian wa'amalu birrin yazinu ya rogbatun filkhoiri khairun wa'amal birro yazinu wal yukho semalam yukho kemudian yang berikutnya adalah amalu birrin ya amalu nakiro birrin nakiro kalau digabungkan mudah-mudah filahi boleh jadi di awal yazinu disitu khobar dari amalu birrin kalau amalun doang amalun yazinu gak bisa tapi kalau si amal ini dimudahkan ke yang nakiro bisa eh yang dianggung Nabi ya mana barusan wal yukho malam yukho yang belum disebutkan silahkan dikiaskan sendiri dianalogikan untuk lebih jelasnya ya baca lah jam terus ya ada disitu sekitar 15 ada yang menggunakan domir ada yang menggunakan dua malam yukho malam tu ay alim tida bin nakiro yaitu muptada dengan nakiro ya kalau mufid bisa kalau gak mufid gak boleh malam tu ay nakiro malah kalau menggunakan malam tu fit berarti gitu ya domir hiya failnya adalah nakiro kalau malam yufid domir huwa kembalinya ke alim tida tetapi beliau berhenti ya amalnya amal amal warog batun fil khoy rih khoy run amal bir ya yazinu wal yukos malam yukol jadi asalnya adalah amalu bir rin tapi di alfianya amal aja dipisah ya kemudian selain itu beliau berbicara mengenai maju mundur ya maju mundurnya khobar khobar dimajuin berarti muntada dimundur apakah memajukan muntada itu hukumnya boleh atau wajib wal aslu fil akhbari antu akhoro wajawazu atakdimah idla dororo hukum asal dari khobar itu adalah tu akhoro di belakang diakhirkan muhtada dulu baru diakhirkan khobar ada seperti itu ya karena khobar itu adalah na'at secara makna ya namanya na'at muncul belakang wajawazu takdimah idla dororo nah mereka memperbolehkan mendahulukan khobar kalau tidak ada madorotnya laranglah memajukan khobar jadi ini wujud takhir khobar kalau khobar wajib di belakang berarti terlarang untuk di depan itu ya enggak ya laranglah memajukan khobar ketika kedua bagian yaitu mumtadana khobar ya setahui sama urfan makrifahnya nukron makirohnya kemudian adimai bayani kemudian tidak ada penjelas mumtadanya kalau dua-duanya nakiroh atau dua-duanya ma'rifah maka enggak boleh mengklaim kalau yang di awal itu mumtada enggak boleh muhammadun ma'rifah ahuka ma'rifah ya enggak muhammadun ahuka enggak boleh mengklaim kalau ahuka muhammadun ahuka kalimatnya adalah muhammadun ahuka tidak boleh mengatakan kalau muhammadun itu khobar muqoddam ya kemudian ahuka disitu ya muhtadam akhor kenapa karena dua-duanya ma'rifah ketika dua-duanya ma'rifah maka yang disebutkan duluan yaitu muhtadanya ketika yang disebutkan belakangan ya berarti itu khobarnya enggak boleh diklaim dua-duanya ma'rifah kemudian diklaim yang pertama itu adalah khobar muqodam enggak boleh kemudian tidak ada penjelas mana yang duluan karena sama-sama kalau ada penjelas bagaimana misalkan Abu Hanifah Abu Yusuf misalkan Abu Yusuf Abu Hanifah Abu Yusuf Abu Hanifah gitu ya nah maka ini katanya kalimatnya itu Abu Hanifah Abu Yusuf itu kalimatnya nah dua-duanya kan ma'rifah Abu Hanifah Abu Yusuf Abu Hanifah Abu Yusuf ini dua-duanya nakiroh nih eh sorry ini dua-duanya ma'rifah nih ya berarti kan yang pertama Abu Hanifah berarti mumjada gitu ya kemudian yang kedua ya Abu Yusuf berarti khobar gitu enggak enggak kok bisa tadi katanya Muhammadun Ahu katanya kayak gitu nah ini beda lagi ya karena kalau kalimatnya Abu Yusuf Abu Hanifah seakan-akan Abu Yusuf mirip Abu Hanifah padahal kebalikannya padahal kebalikannya adalah Abu Yusuf lah yang mirip Abu Hanifah bukan Abu Hanifah yang mirip Abu Yusuf jadi ketika mengatakan Abu Yusuf Abu Abu Hanifah Abu Yusuf Abu Hanifah dulu kemudian Abu Yusuf maka ini ya khobar muqodam muktadamu akhod gitu ya kau tahu dari mana tahu dari mana kalau ya Abu Hanifah Abu Yusuf Abu Hanifah adalah khobar muqodam karena enggak mungkin Abu Yusuf yang menyerupai Abu Hanifah eh sorry karena enggak mungkin Abu Hanifah yang menyerupai Abu Yusuf ada juga Abu Yusuf yang menyerupai Abu Hanifah Abu Yusuf itu muridnya Abu Hanifah Abu Hanifah itu punya murid utama dua Abu Yusuf dengan Muhammad bin Hasan Masa gurunya menyerupai muridnya ada juga murid menyerupai gurunya nah kalau di dalam jumlah tasbih ya musyabahnya dulu baru musyabah bih ya enggak Muhammadun kal asadi Muhammadun kal asadi Muhammad seperti singa itu kan enggak ada yang mengatakan singa seperti Muhammad singa al-asadu ka Muhammadin enggak ada kenapa ngapain singa nyamain-nyamain dengan Muhammad ada juga Muhammad nyamain-nyamain singa kenapa Muhammad seperti singa ya galak gendrong jarang mandi jarang ngosok gigi bisa jadi seperti itu ya enggak nah ya jadi ketika mengatakan ya Abu Hanifah Abu Yusuf maka Abu Hanifah itu khobarnya tahu dari mana karena asalnya adalah Abu Yusuf mislu Abu Hanif mislu Abi Hanifah ketika kalimatnya Abu Hanifah dulu berarti khobarnya dimajui itu yang ada penjelasannya kalau adimaibayani tidak ada penjelas berarti yang didahulukan itu yang Muntada yang dibelakangkan itu yang khobar Muhammadun Ahuka Muhammadun Muntada Ahuka Khobar udah enggak boleh mengklaim Muhammadun Ahuka Muhammadun Khobar Mukodam Ahuka Muntada enggak boleh kenapa karena tidak ada penjelasan sama-sama Marifah yang duluan Muntada yang belakangan khobar begitu ya begitu juga kalau fiil itu jadi khobarnya kalau fiil itu jadi khobarnya misalkan Zaidun itu ya Zaidun Yadzahabu Ilal Masjidi Zaidun Yadzahabu Ilal Masjidi itu kan nah oke nah disitu ada fiil Yadzahabu Ilal Masjidi nah ini kan khobar enggak boleh dimajuin menjadi begini Yadzahabu Ilal Masjidi Zaidun Yadzahabu Ilal Masjidi Zaidun kemudian kita katakan Yadzahabu Khobar Mukodam Zaidun Muntada Mahor enggak boleh ya bukan enggak boleh mengatakan seperti itu ya boleh mengatakan seperti itu tapi ingerobnya enggak boleh Yadzahabu Ilal Masjidi Khobar Mukodam kemudian Zaidun Muktadam Wahor enggak boleh mengatakan seperti itu yang betul Yadzahabu Ilal Masjidi fiil Zaidun fa'il bukan Muktadam Khobar itu ma'fiil fa'il gitu ya oke jadi tidak boleh ketika ada susunan Yadzahabu Ilal Masjidi Zaidun oh Yadzahabu ya Khobar Mukodam Muhammadun Muktadam Mukakhor enggak itu maju jumlah fiil ya fiil fa'il fiil fa'il gak boleh diklaim sebagai ya Khobar Mukodam Muktadam Mukakhor gak boleh beda lagi hukumnya gitu ya jadi kalau Khobar jadi kalau Khobar berupa fiil maka fiil yang dijadikan Khobar harus belakang gak boleh maju gitu ya aku sidak isti'maluhu munhasiro ya atau dihasel gitu ya atau dihasel sampai situ dulu ya udah haus ya lapar cuman aku mau biar berika asyadu allah ilah ilah antas kekawatu boleh kasih tanda yang kita lanjutkan besok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya jawab alohan kepada Ustaz insya Allah kita lanjutkan besok ya di jaman sama insya Allah besok jadi kita tetap dengan Alhamdulillah Dada Kapital Majelis Alhamdulillah Alamin